Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita Pagarolong Post hari ini bersama saya Rekanti dan Cik Ranti di Pagarolong Post Channel Oke Cik Ranti ada apa saja berita hari ini? Baiklah berita pertama Terkait terjadinya erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jalan Timur beberapa air terakhir ini Tidak berdampak pada aktivitas Gunung Api Dempo Dan sejauh ini Dempo tetap aman konduktif Tidak menunjukkan kejualan kegempaan Sigmundi Kroen Berikut ikutannya Berdasarkan pengamatan seismik rekaman pada alat seismograf Dapat dipastikan aktivitas kegempaan Baik itu vulkanik dalam maupun vulkanik dangkal Gunung Api Dempo Sejak sepekan terpantau nihil Ungkap Ketua Pos Pemantau Gunung Api Dempo Megia Nugraha Menurutnya pada dasarnya Gunung Api Dempo aktivitasnya sangat fluktuatif Atau bisa berubah-ubah Namun Gunung Api Dempo bertipe A Masih tetap berada di status aktif normal Berada di level 1 Gunung saat ini tidak mengeluarkan aktivitas seismik Apalagi letusan abu vulkanik maupun gempa letusan Dan embusan Hanya terekam 1 kali tektonik jauh Ulasnya seraya menambahkan Berdasarkan pantauan secara visual atau langsung Kondisi cuaca di kawasan Puncak Dempo Terkadang cerah Namun sering pula ditutupi awan tipis disertai badai Kang Hek Pagaralem Post Channel Berita selanjutnya Penarikan panen hadiah simpedes BRI Kantor Syabang Pagaralam Periode 1 tahun 2021 Berlangsung sukses dan meriah Berikut lipatannya Pelaksanaan penarikan undian dibuka langsung Cama Tanjung Sakti, Refri Kurniawan Diseksikan Dinasosial Provinsi Sumsel Notaris Polsek Tanjung Sakti dan Nasabah Pada Rabu 8 Desember Dihadiri langsung Ketua Ikatan Wanita BRI Pagaralam Yanti Kawengian Rangkaian acara diisi dengan pembagian door price Bagi masyarakat Khususnya Nasabah Setia BRI Dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Bertempat di agrowisata Sindang Panjang Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Hadiah utama penarikan panen hadiah simpedes Berupa satu unit mobil All New Suzuki R3 Akhirnya diraih nasabah yang beruntung Yaitu atas nama Irfan Unit Kerja Dempo Permai Sedangkan puluhan hadiah lainnya Seperti motor, televisi, dan mesin cuci Dibagikan kepada nasabah simpedes yang beruntung Kang Yik, Pagaralam Post Channel Selanjutnya, mewujudkan masyarakat yang cerdas Serta meningkatkan kualitas pendidikan Terima kasih telah menonton Terima kasih.